Halo, kembali lagi bersama saya Adam Adisa Smita di dalam Newsletter Game Developer ID di mana kita akan membaca berita apa saja yang terjadi di industri game di Indonesia selama satu minggu kebelakang. Hari ini kita sudah masuk ke Newsletter yang ke-13 di mana ada artikel-artikel yang dirilis, ada juga webinar, ada game yang dirilis, dan tentunya ada lawangan pekerjaan. Buat teman-teman yang ingin dapatkan berita ini, bisa subscribe di Newsletter GameDeveloper.id dan yang punya berita terkait industri game, bisa juga mention Twitternya GameDeveloper.id agar dimasukkan di dalam Newsletter-nya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, yuk kita lihat ada update apa saja sih yang terjadi di industri game di Indonesia selama seminggu kebelakang. Oke, yang pertama ada sebuah artikel di LinkedIn yang ditulis oleh co-founder-nya Agate, Vincentius Henning, atau aku biasa panggilnya Wiwit, yang menceritakan the failures of gamification in learning and development field. Jadi ini ada artikel yang cukup panjang membahas tentang gamification yang pernah dilakukan oleh Wiwit di Agate dan kegagalannya apa. Nanti teman-teman bisa baca. Dan kenapa ini materi yang sangat menarik adalah karena Agate sendiri merupakan salah satu game developer terbesar di Indonesia yang punya divisi gamification yang sangat besar, sehingga ilmu-ilmunya pasti sangat bermanfaat banget. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan gamification, pastikan baca artikel ini, linknya ada di deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya. Oke, ini dari PC Games Insider. Ini lebih mengasih tahu aja kali ya, ada event apa aja yang akan terjadi selama beberapa bulan ke depan. Yaitu ada IndieCat Festival, ada Busan Indie Connect Festival, ada apa lagi nih? Ada Sweden Game Conference, GDB Network Grand Opening, ada apa lagi? Ini kumpulan berbagai macam event game dev yang ada di dunia yang mostly sekarang sudah online semua. Artinya ini terjangkau sekali buat teman-teman untuk bisa berpartisipasi, untuk bisa ikutan, bisa belajar, bisa bikin boot, bisa cari publisher yang dulunya harus bayar tiket mahal, sekarang teman-teman nggak perlu terbang ke negara-negara ini untuk bisa ikut ke dalam acaranya. Jadi silahkan ikutin, pantengin di sini berbagai acara menarik untuk teman-teman belajar dan berkoneksi. Next, ada yang baru yaitu ini adalah list di Steam dari Indo Steam Community yang isinya adalah game-game buatan Indonesia. Jadi bagi kalian yang pengen nyobain game-game karya anak bangsa, yang pengen nyobain game-game lokal, udah sebagus apa sih? Di sini ada nih listnya, di newsletter ini ada link yang isinya kompilasi game-game lokal. Ada Infecto Renator dari Togo Production, ada Dreadout dari Digital Happiness. Ini ada panjang sekali ke bawah daftarnya, beserta dengan harganya dan game developersnya. Lihat tuh, listnya panjang banget nih. Ini artinya adalah game-game Indonesia ini cukup banyak yang sudah ada di Steam dan teman-teman perlu banget untuk nyobain biar tau ini udah sebagus apa sih game lokal kita. Di sini juga ada game-game yang direncanakan akan segera rilis. Wah, seru banget. Dan nggak cuma dalam bentuk kompilasi ini, ada juga Steam kuratornya. Kuratornya, jadi di sini sudah ada kurator dari Indonesia Games kurator yang mengkurasikan nih game-game lokal. Lihat nih, ada yang kemarin sempat kita bahas ya, What Comes After, Escape from Naraka, Gravitator, Potion Permit. Ini juga yang belum sempat kita bahas nih, gamenya Gambiran Baru nih, Knight vs Giant. Jadi di sini teman-teman bisa lihat nih banyak banget game-game lokal yang itu bagus-bagus banget. Jadi, pastiin untuk cek ya Steam kurator ini untuk dapet wawasan game lokal kita ada apa aja. Next, ada ini merupakan podcast, YouTube podcast dari Agate Level Up. Yang tadi aku saat mention ya, divisi di Agate yang fokusnya memang di gamification ada cerita tentang, apa ini? To buy, to build, or to collaborate. Jadi, silahkan teman-teman yang pengen tau tentang gamification, serius games, wajib banget dengerin podcast ini. Ini berapa lama integratenya? Dua minggu selesai, belum tau belakangnya bikinnya berapa lama. Oke, next, ada rilis game. Pertama, ini rilis game dari Sarah Hana, ini Sajo dan Daniel Larch. Ini merupakan game, hasil game-game ya, kemarin sempat ada game-game. Game adalah Ibu Tahu Seleraku, ini game simulasi memasak, di mana kamu menjadi seorang ibu dan anakmu meminta untuk menyiapkan makanan untuknya. Apakah kamu tahu selera anakmu? Nah, ini adalah game lokal dengan tema makanan. Ini run game ini bisa atau nggak ya? Aku nggak yakin. Oh, bisa. Ini pakai Unity berarti aku assume HTML5WPGL ini. Kita coba ya. Oke, kita bisa masuk ke dalamnya. Ibu, aku lapar. Ibu nggak punya beras nak. Nggak ada makanan lah. Ibu, sebentar. Ibu cek dulu ya. Suara ibu-ibu kayak bapak-bapak ngebas. Oke. Ada indomie. Ini bapak-bapak ibu sekali ya. Luar biasa. Ini makanan kesukaan anak Indonesia. Cuk. Masukkan. Ini kok aku jadi mainin game ini? Jadi kayak channel streaming game gitu ya. Jadi ini teman-teman nanti bisa langsung cobain di itch.io-nya. Dani Larch itu ya. Ada ibu tahu selera aku. Jadi kita lanjut aja yuk. Kita bacain berita berikutnya biar nggak kelamaan di situ. Sebenernya pengen mainin lagi. Mungkin kapan-kapan bikin video streaming main game serius juga kali ya. Oke. Next. Ini ada Papon di Explorer. Ini game buatannya Papon.id. Coba kita lihat ya. Ini dari Pontianak. Game pariwisata kota Pontianak. Oh aku tahu ini. Aku pernah waktu itu acara Bcraft Developer Day ke Pontianak. Dan ngeliat ada boot game ini. Ternyata sudah rilis. Berbagai karakter dan tempat wisata. Inkubator bisnis teknologi. Oke. Silahkan teman-teman. Sudah tersedia di Google Play untuk dimainkan game tentang Pontianak. Bagi yang pengen tahu ada tempat-tempat wisata apa aja yang ada di Pontianak. Coba mainin gamenya sudah tersedia di Google Play. Next. Ada apa ya? Ada game. Judulnya A Tale of Savior dari Garuda Academy. Ini merupakan game tentang strategic turn-based battle system. Oke. Oh ini ya. Tapi belum ada videonya ya. Ini adanya gambar-gambarnya. Battle system. Ini karakternya. Kayak karakter RPG gitu ya. Ini itemnya. Ini quest ya. Questnya. Kemudian. Oh ini sudah ada di demonya. Mungkin. Kalau misalkan teman-teman mau coba bisa download di sini. Garuda Academy. Ini merupakan game buatan Aditya dan Inugroho. Jadi silahkan dicoba. Garuda Academy. Next. Ada apa lagi ya? Ada game early access. Run for food. Kita lihat yuk. Wih. Pakai Unreal. Bikin game mobile. Luar biasa. Bikin game mobile 2D. Pakai Unreal. Ini flexing. Nih flexing. But nothing left. And then witch come. Witch come to give hope to this village which propede healthy food by turning. Mixie looks interested and happy. Ini art stand-nya tadi agak pixel art-nya bukannya. Oh 3D lah. Kenapa story-nya tadi 2D begitu. Oke baiklah. Nah ini genre game kayak temple rush. Minion. Apa? Minion. Temple run. Temple rush. Semua game-nya Arsanesi. Temple run. Minion rush. Tapi ada attack-nya. Oke baiklah. Oh ini slow-mo ya ceritanya. Oke jadi kalian yang mau coba ini game buatan simfield sudah tersedia di Google Play. Oke next. Nah ini ada gamenya Niji nih. Return. Pertahanan sihir RPG. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi gimana gitu ya. Defense of Magic jadi pertahanan sihir. Ini bagus nih game. Box the flames of war upon the land. Join the adventure now in return. Defense of Magic. Ih bentar banget videonya Bapak Niko. Jadi ini gamenya tower defense gitu ya. Tapi ada karakter-karakter heronya bisa di upgrade. Ada story-nya juga. Skill-skillnya. Jadi silahkan nih teman-teman sudah bisa pre-register. Jadi ini gamenya belum bisa dimainin. Tapi teman-teman bisa pre-register. Untuk mendapatkan update ketika gamenya nirilis. Jadi kita tunggu yuk kapan nirilisnya. Nggak ada informasinya ya. Ini ya ada best game design di indie game Ignite Confess. Fan favorite weekly vote di GDWC 2020. Top 50 best indie games. Game Prime Asia 2020. Ini gamenya oke banget. Jadi silahkan teman-teman pre-register ya. Supaya bisa mendapatkan game ini ketika sudah launching. Terakhir kita ada lowongan pekerjaan. Ini adalah pendaftaran penambahan anggota tim untuk batch ketiga IGSI. Jadi sekarang sudah memulai batch ketiga IGSI. Tapi sepertinya ada tim-tim yang masih butuh tambahan kru ya di dalamnya. Dan seperti yang pernah aku informasikan di IGSI teman-teman. Di gaji 2,3 juta lah sebulan selama 4 bulan inkubasi. Ada mentornya dan ada kurikulumnya. Yang dicari adalah 3D animator buat Devata Game Production. 2D Artis buat Ventrails Games. My Hand Studio juga nyali 3D Artis. Jadi teman-teman yang tertarik daftar bisa ke sini. Oke sepertinya sampai sini dulu. Newsletter ke-13 dari GameDeveloper.id. Jangan lupa buat teman-teman yang punya kabar-kabar terbaru. Bisa tinggalkan komentar di sini. Ataupun mention GameDeveloper.id. Untuk kita bahas di minggu berikutnya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan. Punya ide topik untuk dibahas. Tinggalkan komentar juga ya. Teman-teman tertarik informasi tentang apa. Nanti aku akan buatkan videonya. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media aku. Terutama di Instagram di Artisas. Kalau kamu mau nanya apa-apa bisa DM aku aja di Instagram. Oke kalau begitu. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kita bertemu di video berikutnya. Dadah! Terima kasih sudah menonton!